Halo guys dimanapun kalian berada berjumpa lagi dengan saya Alan in the world YouTube sebuah film yang berjudul as well and well yang lagi-lagi akan dibintangi oleh si stephen chow yang berperan sebagai playboy kelas kakak okelah tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alur ceritanya asalai diawali dengan memperhatikan seorang wanita bernama ching yang sedang berberes-beres rumah dengan penuh semangat bahkan ia juga rutin membersihkan tubuh kedua mertuanya menggunakan alat menyedot hingga membuat kutang ibu mertuanya ikut kesedot setelah melakukan pekerjaan rumahnya tidak lama kemudian chan dihampiri oleh adik iparnya bernama so di mana so ini memiliki sifat seperti kecewek-cewean lalu mereka berdua pun pergi ke dapur untuk memasak makanan sambil memasak mereka berdua juga mendengar siaran radio dari adik ipar chan yang satunya lagi bernama sing di mana sing meminta maaf kepada chan karena tidak bisa ikut makan malam bersama mereka hari ini di tempat lain kita diperhatikan suami chan yang bernama Raymond sedang berada di tuku emas untuk membeli sebuah gelang yang akan diberikan kepada istrinya namun ternyata gelang mahal itu ia hadiah ke seorang wanita bernama seila yang merupakan selingkuhannya yang sudah menjalin hubungan gelap selama satu tahun lebih saat di malam hari terlihat di meja makan sangatlah sepi karena Raymond tak kunjung-kunjung pulang sementara kedua mertua chan yang melihat makanan enak di atas meja makan mereka berdua pun langsung melahapnya hingga tak tersisa sedikitpun tak lama kemudian datang seorang wanita yang merupakan keponakan chan bernama no dimana kedatangan no hanya ingin menunjukkan skill pijatannya kepada ibu mertua yang baru saja ia pelajari tapi karena ibu mertua lagi sibuk makan maka chan lah yang akan dipiji terlebih dahulu sehingga membuat chan langsung menjerit-jerit keenakan saat no memijat urat kakinya sementara Raymond yang baru saja tiba di rumah ia pun langsung mengambil hiasan bunga yang ada di ruangan tamu untuk diberikan kepada chan sebagai hadiah ulang tahun pernikahan mereka bermaksud agar perselingkuhannya tidak diketahui oleh istrinya chan pun sangat merasa bahagia menerima hadiah dari suaminya itu sementara sing yang sedang lembur bekerja tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang wanita melalui siaran radionya wanita itu bernama holly yang merupakan penggemar film-film hollywood itulah sebabnya ia memakai baju runcing di bagian dadanya karena ia penganggu madonna karena mereka berdua mempunyai kesukaan yang sama yaitu pecinta film-film hollywood sing pun memberikan hadiah kepada holly dan menyuruhnya untuk mengambilnya langsung ke tempat kerjanya sing tidak lama kemudian sing pun langsung ditemui oleh wanita lain untuk meminta sing menciumnya dikarenakan sing memiliki skill mencium yang membuat para wanita ketagihan namun disini sing malah jual mahal dan menolak permintaan gadis itu tidak lama kemudian holly tiba di kantor sing untuk mengambil hadiah yang dijanjikan sing barusan dan disaat sing melihat penampilan holly nampak dirinya sangat kagum dengan kostum holly namun tidak dengan holly yang mengejek penampilan sing karena tidak berpenampilan layaknya seperti aktor-aktor hollywood dari situlah jiwa playboy sing langsung tertantang dan bertekad untuk menaklukkan holly suatu hari nanti dengan skill godaannya di malam harinya disaat sedang berada di mobil sing dikejutkan dengan penampilan holly yang berkostum ala-ala film hollywood oleh karena itu sing pun berniat meniru kostum yang tak sengaja ia lihat di sebuah poster bertujuan agar holly bisa tertarik padanya lalu sing pun mengambil sebuah spidol untuk mengambar bajunya agar menyerupai dengan kostum yang barusan ia lihat di poster kemudian sing pun turun dari mobil untuk menyapa holly alhasil idinya itu pun berhasil membuat holly tertarik dengannya karena merasa telah masuk perangkapnya sing pun langsung mengajak holly pergi ke tempat sunyi untuk menjalankan aksinya dan disaat sing akan mencium holly holly pun berhasil menghalang ciuman sing dengan permen karet miliknya usai gagal menciumnya holly pun berkata jika besok dirinya akan pergi ke tokyo untuk mengunjungi festival film-film hollywood mendengar perkataannya itu sing pun makin penasaran dengan kehidupan holly beberapa bulan kemudian dimana holly sudah berada di tokyo secara diam-diam sing datang ke tokyo untuk pergi menemui holly sementara holly yang melihat kedatangan sing di tokyo nampak dirinya sangat terkejut tapi seketika itu holly langsung kecewa karena sing menemuinya tidak berpenampilan seperti aktor-aktor hollywood melihat reaksi holly itu sing pun bergegas mengikuti penampilan aktor hollywood yang lagi viral saat ini kemudian sing pun kembali pergi menemui holly dan langsung mencium holly dengan jurus ciuman tanpa gravitasi dan sejak hari itulah mereka berdua resmi berpacaran singkat cerita dimana chan pergi menemui raimon di sebuah restoran mewah untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka tapi di saat itu pula raimon ditelepon oleh selingkuhannya yaitu sayla jika dirinya akan pergi menemui raimon di restoran itu juga karena hal itu ia pun langsung membohongi istrinya jika dirinya akan mengadakan rapat dadakan di restoran ini alhasil chan pun langsung pergi dari sana sebelum para teman-teman raimon datang dan tidak lama kemudian datang sayla di tempat itu raimon pun langsung memesan beberapa makanan mahal dan juga beberapa botol minuman setelah menghabiskan malam berdua sayla pun langsung mengantar raimon pulang ke rumahnya dengan kondisi mabok parah sesampainya di dalam rumah raimon malah membuat keributan sehingga perselingkuhannya pun langsung diketahui oleh chan karena merasa begitu kecewa chan pun langsung mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari rumah itu sedangkan sayla ia bersandiwarah menjaga chan karena dirinya tidak mau disebut sebagai pelakot tetapi chan tetap akan pergi karena dirinya tidak mau menjadi pengganggu antara hubungan mereka berdua dan berniat untuk memulai kehidupan baru di keesokan paginya sopul langsung menghampiri raimon yang terlihat biasa-biasa saja saat ditinggalkan istrinya karena raimon berpikir kini sayla yang akan menggantikan posisi chan di rumah dan akan tinggal bersama mereka kemudian sopul langsung menghampiri sayla yang sedang berada di kamar untuk menyampaikannya pekerjaan rumah yang harus ia lakukan setiap paginya dan di keesokan paginya sayla pun langsung melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh chan namun karena dirinya baru pertama melakukan pekerjaan itu ia pun malah menyedot rambu ibu mertuanya hingga copot sementara sing rupanya sedang berada di kamar bersama perempuan lain yang akan melakukan pembuahan namun sebelum melakukannya gadis itu meminta izin untuk mau mandi dulu sementara sing tiba-tiba ditelepon oleh holy yang ia kira masih berada di tokyo tapi eh tapi ternyata sila sudah berada di rumah sing untuk memberikannya kejutan dan saat sing membuka pintu kamarnya seketika itu ia merasa kaget saat melihat kedatangan pacarnya secara tiba-tiba sedangkan gadis tadi baru juga selesai mandi demi mengulur waktu sing pun menyuruh gadis itu untuk mencukur bulu keteknya dulu kemudian sing pun kembali membuka pintu dan menyuruh sila untuk memakai kostum ala-ala aktor Hollywood sebelum menemuinya sehingga sing pun menyuruh holy untuk pulang terlebih dahulu setelah holy pergi ia pun langsung menemui gadis tadi untuk melakukan pembuahan tapi sialnya mereka berdua malah terpeleset hingga terlempar keluar jendela dan hampir saja menimpa holy si yang takut ketahuan ia pun langsung memukul gadis itu hingga mengarah kembali ke kamar tapi sialnya gadis itu malah tidak bisa mengontrol tubuhnya hingga bergelinding sampai ke bawah dan berhenti tepat di hadapan holy mereka bertiga pun saling bertetap-tetapan satu sama lain sadar jika sing telah berselingkuh kedua gadis itu pun langsung memukulnya hingga terlempar jauh ke jalan raya sing yang berusaha menghindari kendaraan yang lulu lalang tiba-tiba kepalanya tertimpah telur puyuh yang membuat dirinya seketika itu langsung jatuh pingsan karena akibat telur puyuh itu membuat sing sekarang mengalami amnesia atau hilang ingatan dan sang dokter juga berkata jika sing juga mengalami gejalah-gejalah aneh seperti depresi arogan berperilaku jahat gigi kuning mata merah dan lain sebagainya sejak peristiwa itu Sheila pun langsung merawat sing dengan sangat-sangat terpaksa dan di saat Sheila akan memberikan makanan kepada sing justru sing malah bersin sehingga membuat muka Sheila ditutupi oleh Mi karena kejadian itu sing pun langsung diikat ke dalam kamarnya karena selalu berperilaku buruk bukan hanya itu mereka juga menyewa perawat untuk merawat sing dan ternyata perawat itu adalah holy ia melakukan hal itu bertujuan untuk menghabisi sing karena telah mengkhianati cintanya usai menguatkan mentalnya untuk menghabisi sing holy pun langsung mengambil sebuah pisau untuk menghabisinya dan di saat ia sampai ke kamar justru sing telah menunggunya dengan pisau yang lebih besar alhasil holy pun malah dikerjai balik oleh sing namun holy tak menyerah ia pun langsung mengajak Sheila untuk bekerja sama agar bisa menghabisi sing mula-mula mereka memancing sing dengan sebuah botol mainan agar sing bisa pergi ke dapur kemudian mereka berdua pun langsung memasukkan sing ke dalam mesin cuci hingga membuat holy dan Sheila sangat begitu puas karena telah berhasil mengerjai sing sementara Chan ternyata kini telah bekerja sebagai penyanyi di sebuah bar di sana Chan mulai melakukan pekerjaannya dengan sangat baik itu terlihat di saat Chan melayani seorang tamu yang bernama Seol dan ternyata Seol sendiri adalah teman kerja mantan suaminya Chan yaitu Raymond singkat cerita di mana Seol dan Raymond sedang melakukan kerjasama dengan para klien-kliennya di sebuah bar tidak lama kemudian Seo sangat begitu merasa senang di saat melihat kedatangan Chan yang akan menghibur mereka dengan suara indahnya sementara Raymond yang melihat kecantikan mantan istirinya itu ia pun langsung terpesona dengannya yang kini telah pintar merawat dirinya sendiri dan di saat Chan akan melayani para tamu-tamunya dengan sebuah nyanyian justru Raymond malah cemburu hingga membuat para kliennya marah dan pergi dari sana sementara Sing yang setiap harinya semakin menjadi-jadi membuat Holly sangat begitu kesal dan ia pun tak sengaja memukul kepala Sing menggunakan kayu hingga berdarah usai memukulnya Sing pun menyuruh Holly untuk membuka kain yang ada di kamarnya dan di saat Holly membuka kain itu seketika itu ia merasa takjub di saat melihat patung yang menyerupai dirinya dan dari situlah Holly kembali merasakan cintanya yang telah bersemi kembali kemudian Holly pun langsung mencium Sing dengan jurus ciuman tanpa gravitasi dan sejak hari itu akhirnya Sing sembuh dari penyakitnya singkat cerita dimana keluarga mereka sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan ibu dan ayahnya Sing sementara Sing yang sudah sembuh dari penyakitnya seketika itu jiwa playboynya kambuh kembali dan langsung merayu semua gadis-gadis yang ada di rumahnya sementara Soe langsung dihampiri Sheila sambil mengatai dirinya sebagai pelakor Sheila yang tak terima dikatakan sebagai pelakor ia pun langsung marah-marah dan pergi dari sana kemudian Soe dan Noe pun langsung pergi keluar rumah untuk menemui gebetan mereka masing-masing namun sesampainya di dalam rumah justru mereka berdua dibuat sok saat pacarno mengumumkan bahwa dia akan segera menikahi seorang gadis yang sangat dia cintai yang merupakan gebetan Soe sendiri hal itu pun membuat Dan Noe sangat begitu merasa kecewa setelah ditinggalkan gebetan mereka masing-masing mereka berdua pun pergi ke dalam kamar untuk menangis bersama karena mempunyai nasib yang sama maka mereka berdua pun langsung berpelukan dan di saat itu pula Soe seketika langsung menjadi macho layaknya seperti cowok-cowok pada umumnya dan langsung menembak Noe untuk menjadi pacarnya kemudian mereka berdua pun langsung adu mekanik di kamar itu setelah selesai beradu mekanik Soe pun langsung bersikap jantan sedangkan Noe kini sudah menjadi feminim lalu mereka berdua pun langsung nyampiri Raymond untuk mengajaknya rujuk kembali dengan Chan sementara Holly yang sedang berjalan sendirian di sebuah terowongan tidak lama kemudian ia langsung dihampiri oleh Sing dengan berpenampilan seperti salah satu aktor dari film Ghost tujuan ia menghampiri Holly yaitu untuk melamarnya dan berjanji akan setia padanya dan akhirnya Holly pun langsung memaafkan Sing dan memilih untuk hidup bahagia bersamanya sementara Chan yang sedang berada sendirian di jalan tiba-tiba ia langsung diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal sementara Raymond yang juga tak sengaja lewat di jalan itu mereka pun langsung dikejutkan saat melihat Chan diculik oleh beberapa pria alhasil Raymond pun langsung memutar balik mobilnya untuk menolong Chan sambil menyamar seperti layaknya seorang perampok alhasil membuat mobil para penculik itu menabrak sebuah tiang listrik kemudian para penculik itu langsung keluar dari mobil dengan memegang senjata di tangannya tapi mereka yang tak menyadari tanki mobil mereka bocor alhasil tiba-tiba mobil itu langsung meledak saat terkena tembakan tak kehabisan akal para penculik itu pun langsung membawa Chan masuk ke dalam hutan tapi tiba-tiba Chan terkena sebuah jebakan yang entah siapa pelakunya sehingga membuat para penculik itu ketakutan dan pergi meninggalkan Chan sementara Raymond yang mantan istrinya sedang tergelantung di atas pohon ia pun langsung bergegas untuk menolongnya dan karena kejadian itu akhirnya Chan dan Raymond kini rujuk kembali beberapa bulan kemudian Raymond dan Chan pun akhirnya mereka menikah lagi setelah lama bercerai tak cuma mereka ternyata Sadano juga menikah begitu pula dengan Sim dan Holly bahkan juga ibu mertua mereka lalu film pun tamat oke guys semoga dengan cara saya berbicara bisa menghibur teman-teman semua goodbye